Jangan kagak sebelum fatiha, audu dulu. Kan suka mimpin tahlilan, biar bagus. Begitu tahlilannya. Ini aturan audu. Audu itu dibaca bila kita memulai baca Quran. Audu ini. Kata Allah, Bila kamu mau baca Quran, maka bacalah audu billahi minasyaitonirrojim. Kalau mau baca Quran. Fatihani Quran bukan. Maka setiap rokaan. Kalau mau baca fatiha, audu dulu. Ini penerapannya nih, ibu mimpin tahlilan, umpamanya, ya kan? Habis hadorot, kan habisnya hadorot, ya? Baru yasin gitu, bener nggak? Hah? Yasin. Begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kagak sebelum fatiha, audu dulu. Karena fatiha ini Quran. Fatihah ini Quran. Nah, ini ngomongin audu nih. Mumpung ibu, biar ibu rapih tahlilan. Ya, ini bukan suka mimpin tahlilan. Biar bagus. Begitu tahlilannya. Ini aturan audu. Audu itu dibaca bila kita memulai baca Quran. Audu ini. Kata Allah, fa'idha qara'tal qur'ana fa'sta'idbillah minasyaitanirrojim. Bila kamu mau baca Quran, maka bacalah audu billahi minasyaitanirrojim. Kalau mau, baca Quran. Fatihah ini Quran bukan. Maka setiap rokaan, kalau mau baca fatihah, audu dulu. Ini penerapannya nih, ibu mimpin tahlilan. Umpamanya, ya kan? Habis hadorot, kan habisnya hadorot, ya? Baru yasin gitu. Bener nggak? Hah? Yasin. Hah? Begitu kan? Nah, ketika baca yasin, ibu nggak usah audu lagi. Langsung, bismillah. Kan udah baca Quran, toh fatihah. Kayak sholat, ibu. Ibu kan habis waladolin, amin. Nanti baca surat. Surat apa? Wal asri, umpama. Ibu audu lagi apa langsung bismillah? Nah, ibu baca yasin juga, begitu. Kan ibunya hadorot, tadinya. Begitu. Bener nggak? kan anggap, kan anggap, ilah hadorotin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu al-fatiha. Kan, badolin, amin. Begitu. Sampai almarhumnya. Ini mau baca yasin, jangan, audu. Nggak usah. Langsung. Langsung apa? Langsung apa? Bismillah. Gitu. Iya. Jadi kalau audu lagi, berarti tadi fatihah bukan Quran. Oke. Kan fatihah tadi Quran. Quran bukan ya? Oh ya, Quran. Nggak usah audu. Kecuali ibu nggak baca apa-apa. Nggak baca hadorot, nggak baca apa. Kata ibu gini, mari kita baca yasin. Nah, baru audu dulu. Kan nggak baca apa-apa. Begitu. Itu kan tinggal terus saja. Begitu. 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 Kayak begitu. Ibu mau pindah surat. Kalau mau pindah surat, ajarannya takbir. Pindah surat itu tak? Takbir. Allahu Akbar. Namanya perpindahan surat. Takbir. Contoh. Yasin, Quran bukan? Yasin, Quran. Kulhu? Quran. Dari Yasin, ibu mau pindah ke Kulhu. Jangan pakai sodakullah. Ini dia baca begini. Ini didengari dulu. Jangan ketawa dulu. Kayaknya kasinggung. kayaknya ini. Ba' subhanallah biyadihi malaku tukul lishay'i wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Kul. Begitu. Begitu. Jangan wa ilaihi turja'un sodakullah al-azim la ilah Ini bagaimana? Kalau sudah sodakullah ibu auduh lagi. Maksudnya sodakullah saya berhenti baca Quran. Lah itu kuluh kan Quran juga. Biar rapi gitu. Ya kalau orang awam si ibu nggak disalahin. Eh? Oh iya baik. Biar rapi. Eh? Apanya? Oh ditegesin iya baik. Iya. Iya. Kalau mau pindah. Kalau sodakullah auduh lagi. Ibu habis sodakullah bisa turja'un. Sodakullah al-azim auduh auduh billahi minah syaitan rojim auduh uang uang kuluhnya ini Quran. Begitu. iya jadi emang kudung ngaji ha? Iya. Tapi untungnya yang denger nih yang punya rumah tuh nggak ngerti untungnya. Iya. Iya. Iya, iya, iya. jadi ini biar bagus begitu. Biar ngikuti tun 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 nah. Jangan ngikuti orang-orang. Orang nyebur ke sumur kita ikut. Jangan. Biar rapi. Orang salah maksudnya. Biar kita ini rapi dalam ibadah. Karena Islam tuh apa aja diat ditun dituntun. Ada tuntunan. Begitu. Itu aturan a'udhu aturan sodakamu. Aturan bismillah. Entar nih ngomongin bismillah. Baru a'udhu doang nih. Gara-gara a'udhu aja saya berkesempatan ingat jadi menyampaikan itu. Meski materi kita bukan tahlilan lagi ngomongin sol cuman lagi ngomongin a'udhu begitu supaya bagusan supaya bagus bagus begitu kita dalam ibadah a'udhu ini semua solat semua roka semua rokaan mau solatnya kencang mau solatnya pel pelan pokoknya sebelum baca bismillah fatihah a'udhu dhul kalau enggak dibiasakan lupa tau-tau langsung bismillah aja kalau udah bismillah ingat kagak boleh balik lagi begitu a'udhu nih ada aturannya a'udhu nih apa aturan a'udhu sebelum baca bismillah kalau udah baca bismillah kagak boleh balik a'udhu kagak boleh itu a'udhu enggak boleh jadi a'udhu ini jangan ditinggal setiap rokaan setiap rokaan a'udhu dulu sunat sebelum baca fatihah a'udhu mana lagi sunat sholat saktah 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 itu bukan saktah tajwid saktah diem napas kalau tajwid mau diem kagak napas mamba asana mim marquodina hadha diemnya kagak napas namanya saktah ilmu tajwid ini mau saktah ilmu sholat diem tapi napas diem tapi gimana jadi habis ibu Allahu akbar bartuh bartakbir terihro diem dulu napas dulu baru tak Allahu akbar kabir odep tita sampai wa'ana minal muslimin napas lagi biar ini sunat lain lagi na'udzubillah imna syaitan rojib napas lagi ini sunat baru bismillah kata orang jawa miji miji biar atu atu kata orang betawi biar beklimen biar ini satu ini sunat ini sunat ini sunat ini rukun begitu biar rapi biar rapi sunat tuh kayak begitu saktah namanya mana nih saktah antara takbiratul ikhram dan do'a ibtitah kudu ada saktah dua antara do'a ibtitah dan a'udzub tiga antara a'udzub dan bismillah al-fatihah empat antara walad-dolin dan amin lima antara amin dan surat napas dulu mana lagi antara salam pertama dan kedua jangan disambung assalamualaikum warahmatullah napas dulu assalamualaikum iya jangan buru-buru begitu jangan emang ada yang kayak begitu enggak ada alhamdulillah biar rapi ini saktah sunat sun sunat lagi mana lagi habis saktah ini kita sunat baca amin sesudah baca fatihah baca amin amin robig virli dulu boleh nabinya baca robig virli amin ibu tambahin wali-wali daya amin boleh wali-muslimin boleh robig virli wadaya kan suka biasa habis fatihah robig virli wadaya amin boleh ada hadithnya ada ibu langsung amin boleh begitu amin sunat baca amin baca amin tersunat kemudian sunat lagi baca surat baca baca surat baca surat ini ada dua peraturannya nih bila mana baca suratnya dari tengah kagak perlu bismillah dalam sholat iya bila mana baca suratnya di tengah enggak perlu baca bismillah langsung aja contoh waladolin amin ibu baca ayat kursi namanya di tengah di tengah itu bukan ayat satu bukan berarti harus kudu di tengah pokoknya ayat dua kayak ayat tiga namanya udah di tengah kalau pertama namanya baru ayat satu tuh pertama itu ibu mau baca kursi langsung aja Allah la ilaha ilaha begitu karena ibunya di tengah bacanya tuh lihat ratib tuh ratib abis sholat dolin amin Allah di tengah masalahnya begitu namanya di tengah kalau di tengah jangan baca bismillah langsung aja kalau di tengah tapi kalau dari awal bismillah kalau dari awal bismillah bacanya kalau dari awal contoh yang surat-surat pendek kan dari awal tuh maka bismillah dibaca begitu bismillah dibaca ini dalam sholat kalau di luar sholat nanti lain lagi aturannya walaupun di tengah di luar sholat kita ngaji eh kita jutsaya kulus kan di tengah al-baqoranya karena baru mulai awdu juga bismillah juga karena di luar sholat di sholat enggak nyambung aja bismillah udah cukup di fatihah kalau dalam bila bacaan suratnya dari tengah nah baca surat ini diatur ini mohon maaf saya mau nanya dulu agar ibu ini bagus ya artinya saya sedikit nanya suka enggak ibu ini berjamaah seturuh-turuh perempuan ada enggak kita ada baik kalau ada saya nerangin ini kalau enggak ada saya enggak terangin ini maksud saya kita balik ngomongin saktah jadi kalau ibu karena berjamaah seturuh-turuh perempuan bila mana solatnya ngenceng jahar maka habis amin ibu jangan langsung baca surat baca doa dulu dah baca doa doa baca itu dulu barang dua kali sampai tiga kali kalau ngimamin kalau solatnya ngenceng kayak maghrib gitu kan nginceng gitu kan subuh begitu besuara itu baca doa itu dulu kalau itu enggak apal udah doa sapu jagat aja roban hati napal gak ya udah roban hati aja ada yang lebih tinggi baca surat yang mau dibaca pelan itu lebih tinggi lagi ganjaran udah ini juga surat Quran juga doa Quran jadi namanya sunnah sakta ini namanya sunnah nul mahjuroh ajaran nabi yang ditinggalin oleh umatnya umatnya udah kagak pake banyak satu dua yang pake jadi kalau ibu ngimamin ini biar gampang maghrib gitu maghrib kan kenceng tuh begitu maghrib kenceng ibu baca pelan tiga kali memberi kesempatan makmum baca fatihah maksudnya begitu tujuan ajaran nabi ini biar makmum baca fatihah karena makmum gak pernah denger baca surat kedengeran iya tapi mendengarkan tidak wong dianya sibuk dengan fatihah dia gak keburuk baru bakal mendengarkan kalau udah dia wala dolin karena kita hati satu gak bisa dua jadi sehingga beri kesempatan makmum baca fatihah makanya paling tidak dengan robbana latuzi kulubana tiga kali cukup lah begitu nungguin makmum enggak 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 iya pelan 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 iya kedengeran kuping dewek aja nungguin makmum maksudnya disuruh saktah ini kan tadi sekedar ukuran napas doang satu ada sakta yang bukan ukuran napas panjang ukuran fatihah makmum makanya karena saya bertanya sama bunda bunda ini karena takut berjamaah juga ada di jakarta itu seteru-teru perempuan bunda pakai ajaran nabi ini jangan sampai hilang begitu ajaran nabi jadi abis surat dolin amin bunda jangan baca surat baca berhenti dulu nah berhenti ini ada dua ajaran begitu satu baca doa dua baca kur'an wis baca doa dari kur'an aja biar doanya kur'an juga doa juga sebetulnya yang paling tinggi begini ajarannya nih yang diajarkan yang paling tinggi bunda baca apa umpamanya wailul wailul likulihumazatillumazat baca baca wal'asri dulu pelan wal'asri dulu pelan sambil nungguin makmum baca baru baca wailul kencang begitu itu yang paling tingginya itu yang ganjaran paling tingginya tapi kalau begitu takut repot doa nanti dia nanya nanti bunda jelasin sunnah sakta yang sangat panjang ini di seluruh kitab kita bapak saja ada sayang kitab kita ini riyad diperuntukkan untuk SD ini riyad ini pelajaran MI MI bahasa kitanya SD pelajarannya iya SD masih tingkat dasar maka enggak banyak begitu tingkat dasar gitu kalau saya tinggiin lagi kasihan ibunya ini aja belum tamat-tamat ini iya biar rapih gitu apanya enggak dengan Rabbana enggak insyaallah enggak praktek dalam masyarakat enggak kok kita jangan pikirin makmum pikirin ajaran Nabi biar kita malin begitu maksud saya saya harus nyampein ilmu masalahnya biar kita enggak ngumpetin ilmu begitu iya begitu ini namanya makanya disebut sunanul mahjuroh ajaran ajaran Nabi yang udah ditinggalin oleh umatnya iya artinya umatnya jarang pakai tapi ada satu dua kita alamin di Jakarta juga banyak pakai biasanya kayak begini enggak dipakai kalau terawih kalau terawih enggak pakai buru-buru masalahnya yang ini begitu tuh begitu jadi itu surat nah surat ini aturannya adalah kudu tertib al-quran bacanya ini baru bagus baru benar bacaan suratnya diatur oleh agama kudu tertib al-quran apa apa tertib kayak terawih tuh paroh pertama al-hakumut kedua kulhu kulhu itu adiknya tertib wal-asri kulhu adiknya paroh kedua inna anzal nahu baru baru al-hakumut kenapa kok begitu karena disuruh tertib al-quran kalau rakaat satunya ibu baca kuliah rakaat keduanya ibu mau baca idajah baca tabat baca kulhu baca falak anas silahkan pilih kalau ibu rakaat pertamanya baca tabat maka keduanya kulhu boleh al-falak boleh anas boleh kalau rakaat pertamanya baca al-falak rakaat keduanya anas rakaat pertamanya baca anas keduanya sodak Allah keduanya al-baqoro balik alif lamin namanya tertib al-quran ibu bisa ukur orang baca pertama kemudian dia baca suratnya aro'aytal kedua baca wal asri salah dia gak ngaji gak ngaji gak tertib jangan dibalik jangan jangan dibalik begitu akurannya yaudah segini aja ntar besok diulang ada yang ditanya mungkin silahkan Allah baik baik gak perlu nyambung aja ya bunda iya gitu iya gitu iya betul yang 10 akhir gak ada 10 awal ada karena kan dari dari alhamdu begitu pokoknya betul betul gak ada gak ada aturan bismillah gak diajarin gitu tata tertibnya begitu langsung aja wal alam kemudian kita baca fatihah ini ada infak dari bunda ahyani pahalanya untuk kalmarhum ke haji nunung marzuki bin haji hambali haja taslimah binti haji makmun haja aisa binti emilid ini juga ada gigi 2000 dari kambang jaya cipulir 3 juta 105 ribu rupiah pahalanya untuk kalmarhum bapak syair bin syair almarhum bapak nurman bin nun ibu nur malih binti tausan ibu nuri masna binti bin cik herwin bin saipul dan ini dari bunda kita 1 juta rupiah dari bunda haja hadawiyah pahalanya untuk kalmarhum jahafsah binti amat almarhum bapak amat bin kentol almarhum haji farid bin ismail kita baca fatihah mudah infaknya semuanya diterima oleh Allah diganti berlipat lipat ganda diberikan rezeki yang luas yang halal yang barakah disehatkan bahir batinnya dilancarkan usaha usaha dan ikhtiar anak-anaknya yang dipendidikan diberikan ilmu yang manfaat dimudahkan dalam belajarnya anak-anak yang bekerja diberikan pekerjaan yang barakah disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhum semua yang beliau beliau niatkan kubur mereka menjadi Allah bahagia Allah muliakan di alam barzakh Allah senang di alam barzakh bidirkan niat wa da'awat al-fatihah berikutnya